Hai semuanya kalian sudah pasti tahu dong sekarang ini lagi ngetrem Blast on di bawah mata yang saya mau bahas sekarang adalah Blast on di bawah mata ala Jepang dalam bahasa Jepang ini disebut menu sita atau di bawah mata jadi hiasan ini hanya terfokus pada area bawah mata saja dengan menggunakan hiasan ini kalian akan tampak lebih mudah dan juga polos cara menggunakan Blast on di bawah mata ini pada setiap orang akan berbeda tergantung pada bentuk wajahnya kita akan bahas satu-satu ya untuk wajah bulat aplikasikan Blast on ini dari atas tulang pipi menunjukkan lipis secara meruncin ke atas ini dimaksudkan agar bentuk wajah kalian tidak terlalu kelihatan bulat untuk wajah persegi aplikasikan Blast on ini di atas tulang pipi sampai kedekat telinga secara melingkar untuk wajah opal aplikasikan Blast on ini dari atas tulang pipi menuju pelipis dengan melingkar cukup dengan jari saja untuk wajah lonjong seperti saya aplikasikan Blast on ini di bagian tengah bawah mata ada tips dari saya apabila kalian ingin kelihatan memakai Blast on di bawah mata hiasan yang lainnya jangan terlalu mencolok ya Nah mungkin itu saja teman-teman kita kali ini semoga bermanfaat kalian bisa mencobanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati dan sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton